Halo semuanya rekan-rekan guru dimanapun semuanya berada Nah jadi saya yakin yang menonton atau mendengar video ini pasti sedang dalam mengikuti PPG Piloting di tahun 2024 Nah bagi yang sudah akan mencapai tahap UKMPPG atau ujian akhir dari penentuan Apakah Bapak Ibu lulus atau tidak Kali ini saya ingin membagikan beberapa tips dan cara jitu Supaya Bapak Ibu dapat lulus mengikuti kegiatan PPG ini dan bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi Oke baik Yang pertama yang harus kita pahami disini adalah format dan materi ujian Nah kita tahu untuk mengikuti UKMPPG ini Bapak Ibu perlu mengikuti beberapa tahapan yang pertama adalah ujian kinerja Nah jadi di dalam ujian kinerja ini nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan simulasi pembelajaran Nah jadi silahkan Bapak Ibu latihlah kemampuan diri untuk mengajar Kemudian manajemen kelas serta penggunaan media pembelajaran secara efektif Nah jadi usahakan manfaatkan alat-alat IT yang Bapak Ibu miliki Seperti itu Nah kemudian yang berikutnya setelah uji kinerja selesai Bapak Ibu akan mengikuti yang namanya uji pengetahuan atau ujian akhir Nah disinilah penentuannya apakah Bapak Ibu nanti dapat menyatakan lulus atau tidak Nah jadi yang pertama adalah pahami terlebih dahulu Yaitu mengenai format dan materi dari ujian Kemudian yang kedua itu adalah pelajari kisih-kisih dan soal di tahun sebelumnya Nah jadi silahkan Bapak Ibu cari tahu kisih-kisih ujian yang terbaru Dan juga pelajarilah pola soal dari tahun-tahun sebelumnya Nah jadi ada banyak sekali contoh-contoh soal ya Yang sudah beredar di Youtube maupun di mana saja Yang terkait dengan jenis-jenis soal UKMPPG Jadi kisih-kisih itu dapat memberikan gambaran secara umum materi apa saja yang akan diujikan Kemudian yang berikutnya soal di tahun sebelumnya ini juga dapat membantu Bapak Ibu Untuk memahami tipe soal yang mungkin keluar di dalam UKMPPG ini Nah jadi yang kedua adalah kita harus mempelajari kisih-kisih dan soal yang ada di tahun sebelumnya Kemudian yang ketiga yaitu rutin mengikuti simulasi dan latihan soal Nah jadi untuk simulasi mengajar sendiri Bapak Ibu dapat mencoba simulasi mengajar di depan teman Ataupun rekan sesama peserta PPG Nah jadi latihan ini penting di dalam kita melaksanakan yang namanya uji kinerja Kemudian untuk latihan soal sendiri Di sini kita harus melakukan secara rutin mengerjakan latihan soal dan juga kita harus memahami pola-pola jawabannya Nah jadi latihan ini akan mengasah kecepatan dan juga akurasi Bapak Ibu di dalam menjawab setiap soal-soal yang ada Kemudian yang berikutnya itu adalah perkuat konsep pedagogik dan profesional Nah jadi sebagai seorang guru kita harus paham apa sih yang menjadi bagian dari pedagogik kita sebagai guru Nah jadi kuasailah teori-teori pembelajaran, teknik pengelolaan kelas serta metode pembelajaran yang efektif Nah kemudian yang terkait dengan keprofesionalan guru Di sini untuk bidang keilmuan silakan Bapak Ibu menguasai materi dasar hingga kompleks Karena uji kompetensi ini juga biasanya mengevaluasi seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu semua tentang materi yang diajarkan Nah kemudian yang berikutnya yang juga cukup penting di sini adalah harus mengelola waktu dengan baik Nah jadi silakan Bapak Ibu menyusun jadwal pembelajaran yang teratur agar seluruh materi ini dapat dipelajari dengan baik Nah jadi jangan pernah menunda untuk belajar bahkan hingga mendekati hari ujian Seperti itu Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu dapat memanfaatkan sumber belajar digital Nah jadi dapat kita gunakan aplikasi atau platform pembelajaran online untuk mengakses materi-materi latihan Jadi ada banyak sekali ya situs-situs yang menawarkan untuk belajar secara online Nah jadi aplikasi ini juga dapat menyediakan soal-soal latihan PPG yang interaktif Dan dapat diakses kapan saja dan dimanapun Bapak Ibu berada Selagi masih dalam jangkauan jaringan ya Nah kemudian yang juga cukup penting di sini adalah persiapan yang terkait dengan mental dan fisik Nah jadi untuk mental sendiri Jangan sampai ketika Bapak Ibu sudah mendekati masa UKMPPG Mental Bapak Ibu menjadi turun Nah usahakan Bapak Ibu harus menanam pola pikir bahwa Oh saya siap mengikuti ujian, saya siap mengikuti ujian, saya siap mengikuti ujian Seperti itu Kemudian yang juga cukup penting adalah fisik Nah jadi fisik ini selain sangat menunjang prima kita di dalam menggerjakan soal Ini juga dapat membantu kita di dalam berkonsentrasi Nah kemudian yang terakhir ini adalah simulasi ujian dengan kondisi asli Nah jadi Bapak Ibu bisa melatih diri di dalam seperti ujian yang sebenarnya ya Nah jadi baik dari segi waktu maupun lingkungannya Agar terbiasa dengan tekanan pada saat ujian berlangsung Nah jadi itu adalah beberapa tips yang dapat saya bagikan Yang terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti UKMPPG atau ujian penentuan Nah kita tahu bahwa UKMPPG ini sangat penting bagi guru yang sedang mengikuti sertifikasi Karena ini adalah ujung tombaknya Ini adalah penentuan apakah Bapak Ibu dapat menerima atau tidak Lulus atau tidak Itu semuanya ada di UKMPPG Oke selamat berjuang dan semoga berhasil untuk kita semua Terima kasih Terima kasih